Usai viral orasi berapi-api Roki Gerung disebut menghina Presiden Jokowi, sejumlah pihak mulai beraksi. Setelah sebelumnya relawan pendukung Jokowi marah dan melaporkan sang pengamat politik, kini giliran PDIP ikut memolisikan dirinya. Namun lain halnya dengan pihak keluarga. Terbaru balasan dari keluarga Presiden Jokowi kembali menjadi pembicaraan. Diwakili anak sulungnya sekaligus wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Balasannya justru berbeda dengan masyarakat lainnya. Gibran tampak santai menanggapi dukaan hinaan Roki Gerung terhadap ayahnya. Orang nomor satu di kota Solo itu juga mengaku sudah hal biasa ketika keluarganya dihina. Mengenai pelaporan terhadap Roki Gerung, Gibran tidak ingin menanggapi lebih jauh. Suami Sylvia Nanda itu memilih menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat sepeduhnya. Sebelumnya diketahui, video Roki Gerung yang dianggap mengeluarkan kata-kata kasar dan tak etis kepada Presiden Jokowi Dodo menuai pro-kontra. Atas dugaan penghinaan terhadap Presiden itu, Roki Gerung mendapat kecaman dari relawan Jokowi. Selain itu juga staf kepresiden Republik Indonesia, Muldoko, turut menanggapi hal tersebut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Roki Gerung kepada Jokowi sudah tidak bisa ditoleransi. Muldoko pun mengingatkan Roki Gerung untuk tidak main-main hingga mengganggu Presiden. Selain itu, Muldoko mengingatkan Roki akan tugas dirinya sebagai kepala staf kepresidenan, yakni menjaga kehormatan Republik Indonesia. Maka dari itu, siapapun yang mengganggu Presiden akan berhadapan dengan dirinya. Muldoko mengatakan pernyataan Roki Gerung telah membawa situasi yang tidak baik. Seharusnya, sebagai seorang intelektual, ia mengatakan Roki Gerung memberikan contoh yang baik, bukan malah sebaliknya. Sampai di Twitter semuanya mengadukan jendengan atas perkataannya itu? Mas Wali diminta untuk menasihati temannya Mas Wali, Mas Roki Gerung itu? Iya, 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 kok tak nansiati. Tidak ada nyata melaporkan? Tidak. Tapi habis itu kontak-kontakkan sama Mas Roki Gerung nggak? Tidak. Tidak ada nyata melaporkan Roki Gerung. Oh iya, tadi laporkan. Silahkan. Aku kan ramang mau mandu juga. Dari-dari juga melaporkan. Oh iya, 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 iya. Silahkan, silahkan. Pihak keluarga nggak ada yang mau melaporkan? Tuh, heee, kurang gawian. Urusan jilis-jilis. Mis? Yuk, Bismillah. Kata Roki aku juga mendukung Mas Iban Sebu. Makasih, Pak Roki. Di 2024, tapi di 2024. Oh iya, bagus. 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 Iya, iya, bagus. Sekarang, BK ini kan kalau kata Roki kesannya itu masih membutuhkan mas. Ya, memang. Kepala daerah, Senggung Mure, di bawah 40, di bawah 35, aku aku tak. Kok saya diculigai aku tak. Mas? Yang vokal Mas Kibreng. Yang kilirik, Mas. Oh iya. Yang kilirik, Mas. Makasih. Ya, tapi Senggung. Umurnya muda. Dua. Dua. Aku tak. Makanya Senggung. Diculigai. Ojo aku tak. Ya. Yang disurvey kan ada kan Mas Kibreng? Hmm? 6%. Survey kan karena memang angkanya segitu. Dabok kape disurvey. Ya. 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 Ya.